Jumirah, warga Dusun Balai Kambang Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, mengaku ketakutan usai menerima uang ganti rugi pembebasan tol sebesar 4 miliar rupiah. Total luas lahan miliknya yang terkena pembangunan jalan tol sekitar 3.500 meter persegi. Setelah melalui verifikasi, Jumirah menerima uang 4 miliar rupiah pada Desember 2022. Setelah menerima uang pembebasan melalui rekeningnya, Jumirah mengaku ditemui pihak tertentu untuk dimintai uang sebesar 1 miliar rupiah. Ini kok luang manuang, didatangi orang tau ini tuh banyak. Dua motor itu ada 13 orang, terus ada 11, ada 7, terus dia sama Kaduse. Itu sejak kapan itu? Ya baru saya boleh rekening itu. Setelah? Ya setelah rekening. Setelah saya boleh rekening, saya dundang dari hari desa lagi sama Mario sama Kaduse. Setelah itu, saya digini. Ajarali ya mbak nih KTSM, ini kan gue tim. Buat tim ya? Itu tak perlu sih. Buat tim terus? Buat tim terus. Jumirah mengatakan, uang tol yang diterimanya tidak semua untuk dirinya. Sebagian telah dibagikan kepada saudara dan anaknya. Dia mengakui saat ini hidupnya tidak tenang. Dia pun mengaku sempat menawar dengan membayar 50 juta rupiah. Jumirah berharap, persoalan ini segera selesai dan dirinya melanjutkan hidup dengan tenang. Terima kasih telah menonton!